Sepanjang tujuh kecapatan terendam banjir akibat curah hujan cukup tinggi di Bangkalan Madura. Faloba air hujan yang terus meningkat membuat air sungai meluap dan membanjir wilayah perkampungan serta jalan raya. Luapan air banjir serta aliran air yang cukup deras merendam desa-desa yang ada di wilayah perbukitan termasuk salah satunya desa Banyuneng Dejeh, kecamatan Geger, Bangkalan. Banjir merendam sejumlah rumah penduduk hingga ketinggian lebih dari satu meter di tujuh kecamatan di antaranya kecamatan Geger, Konang, Kokop, Klampis, Sepuluh, Arosbaya dan juga kecamatan Belega. Menurut warga, volume ketinggian air meningkat sejak malam hari setelah intensitas curah hujan yang cukup tinggi sejak siang. Tak hanya perkampungan penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan akibat terendam air banjir. Selain membantu warga yang rumahnya terendam banjir, petugas juga diterjunkan untuk mewaspadai terus meningkatnya volume air karena curah hujan masih cukup tinggi hingga selasa sore. Jadi total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di kecamatan Arosbaya kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung. Kemudian debit air masih cenderung meningkat. Selain membantu warga setempat, petugas dan relawan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak banjir, terutama untuk pemenuhan kebutuhan utama mereka. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, I News melaporkan.